Parlemen Indonesia mendesak Sekretaris Jeneral Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon untuk menyelesaikan kasus perkosaan yang dilakukan tentara penjaga perdamaian yang tengah bertugas. Menurut DPR, tindakan tegas perlu diambil oleh PBB, mengingat saat ini tercatat sudah ratusan kasus perkosaan yang terjadi di berbagai negara. DPR geram dengan sikap PBB yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap tentara penjaga perdamaian yang kerap melakukan tindakan asusila saat menjalankan tugas. Anggota Badan Kerjasama antar Parlemen DPR, Catur Sabto-Edi, mendesak agar tentara perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terlibat kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual saat menjalankan tugas dapat dihukum berat. Hal ini dikatakan Catur dalam sidang Interparlementary Union di Genewa Swiss baru-baru ini. Catur menjelaskan, ada ratusan kasus di mana para tentara penjaga perdamaian melakukan perbuatan tercela di saat menjalankan tugas. Dalam forum sidang Parlemen Internasional, delegasi DPR mendesak PBB segera bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Harus ada code of conduct yang bagus, terus kemudian bagaimana cara peningkatan disiplin. Dan Indonesia dalam posisi kita fully support, mendukung penuh kalau Sekretariat Jenderal PBB akan bertindak tegas, zero tolerance terhadap ini. Catur berharap ke depan dapat dilakukan penyelaksian yang ketat bagi tentara yang akan dikirim dalam misi penjagaan perdamaian. Catur menegaskan, Parlemen Indonesia menuntut adanya pengadilan bagi para pelanggar. Selama ini pasukan perdamaian Indonesia tidak pernah terlibat aksi memalukan. Selama bertugas, kontingen Indonesia selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Terutama yang mengirim itu harus bertanggung jawab, baik negaranya bertanggung jawab, kemudian kontingennya, kontingen penjaga perdamaiannya itu bertanggung jawab.